Kalau kamu belum siap, kamu masih kepikiran sama kanes Ya kamu bilang sama sama Dinda Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi dengan mas Pimintar Mini Yang akan membahas sedikit alur cerita Sinetron Love Story The Series Kesayangan kita semua ya guys Dimana baru saja kita disuguhkan nih guys Dengan adegan-adegan Maudie Yang sempat berkata kepada Rama Bahwa Rama harus bertindak tegas Kepada Tante Dinda ya Tetapi Rama apalada ya Dirinya yang saat ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi Karena si Tante Dinda menginginkan sekali Rama menikah dengan Raisa Mungkinkah pernikahan Raisa dan Rama bakalan terjadi nih guys Berkemungkinan di adegan selanjutnya Kita bakalan disuguhkan nih dengan Terjadinya atau gagalnya pernikahan Rama Dan juga Raisa Dan yang lebih mengejutkannya lagi nih guys Ketika si Madinah saat ini sudah ditemukan oleh si Hatar Dan para teman-temannya si Atar ya guys Yang paling menjengkelkan lagi juga ada nih guys Dan apakah di adegan selanjutnya kita juga bakalan disuguhkan dengan si Madinah yang bakalan menikah dengan juga dengan si Dilan maksudnya ya Mungkinkah hal ini bakalan terjadi Pasalnya saat ini Pasalnya saat ini Om Faisal benar-benar begitu sangat tidak menyukai anak berandalan Dan ucap si Om Faisal kepada si Hatar ya guys Nah apakah yang akan terjadi di adegan selanjutnya Pernikahan Raisa dan juga Rama bakalan gatot alias gagal total Karena kita ketahui bahwa kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan Bang Dobang nih guys Yang bakalan menggagalkan pernikahan si Raisa dan juga si Rama Lalu bagaimana dengan si Tante Dinda Dimana saat itu Andi yang sempat menelpon Tante Dinda Dan membocorkan kepada Tante Dinda bahwa Dobang akan menggagalkan pernikahan Rama dan juga si Raisa Dan berkemungkinan di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih seru lagi Kebapuran antara Madina dan juga si Hatar Yang lebih menjengkelkan lagi ketika kita bakalan mendengar bahwa si Madina bakalan dinikahkan oleh Om Faisal dengan si Dilan Nah guys seperti biasa sebelum lanjut lagi Alangkah baiknya bagi kalian yang baru penyasar ke channel ini Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya Agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya guys Dan di adegan sebelumnya kita yang bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menjengkelkan sekali ketika Om Faisal mengatakan kepada Madina Secepatnya Madina akan dinikahkan oleh Om Faisal dengan pilihan Om Faisal sendiri yaitu dengan dokter Dilan ya Nah sebelum lanjut lagi ke pembahasan intinya nih guys Jangan lupa kita doakan ya buat para pemain dan para kru Sinetron Love Story The Series Agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya ya Serta kita doakan pula agar Sinetron Love Story The Series bisa bertengger di rating nomor 1 ya guys Dan seperti biasa juga Mas Mimin ingin absen juga kalian Penggemar Sinetron Love Story The Series dan para fans Sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja nih Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Karena diisi video ini Mas Mimin Sarmin mengulas episode sebelumnya juga memprediksi episode selanjutnya Apalagi di adegan sebelumnya kita baru saja disuguhkan dengan Tante Safira Dan juga Arga Dana Tante Safira menginginkan agar Arga Dana tidak terpancing emosinya oleh Tante Dinda ya Tentunya Tante Safira yang sabar serta baik hati Yang bisa membuat Arga Dana saat itu lulu hatinya ya Hingga saat ini Arga Dana bisa berubah drastis tidak seperti dulu lagi Tentunya Tante Safira menginginkan agar Arga Dana tidak terpancing emosinya ya Karena Tante Safira mengetahui bahwa Tante Dinda seringkali nyindir-nyindirin keluarga Arga Dana Serta si Panesa atau Tante Safira sendiri Pasalnya saat ini Tante Safira tidak ingin keluarga Arga Dana direcokin oleh segara-gara Maksudnya gara-gara Tante Dinda yang saat ini seringkali nyindirin Tante Safira Pasalnya Tante Safira tersebut Tantenya si Panesa mantan istri dari si Rama Tetapi saat ini Safira sangat merasa sedih banget ya Setelah mendengar Rama akan menikah dengan si Raisa Yang lebih kocak lagi nih guys ketika si Mbo Ina dan Naud serta Mayra dan Raka saat itu sedang main bola bareng ya Tetapi terjadi sesuatu kepada Mbo Ina hingga membuat permainan pun bakalan diselesaikan ya Gara-gara Mbo Ina tersebut berantem sama wasitnya sendiri tuh Waduh-waduh-waduh Parah abis ya guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!